selamat malam semuanya apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja dan untuk tema kali ini aku ingin membacakan fase baru dalam hidupmu oke aku minta kamu fokus dalam diri kamu nanti kalau misalnya memang ada tarikan seseorang, orang baru atau apapun aku akan bacakan sekarang kita lihat dulu fase baru dalam hidupmu fokus, pilih salah satu kartu aku gak minta kalian untuk pick a pile tapi kalian bisa pilih dari 3 kartu kalian fokus kemana terus kalian bayangkan wajah kalian sendiri perasaan kalian dan lain-lain 10 detik dari sekarang untuk mengetahui fase baru dalam hidupmu dimulai oke stop stop, 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 stop 10 detik kalau misalnya kurang kalian bisa pause videonya dan lihat lagi oke kita akan buka sama-sama banyak nih yang milih ini kan tau saya kita lihat disini fase baru dalam hidupmu fase baru dalam hidupmu fase baru dalam hidupmu wow teman-teman fase baru dalam hidupmu dan ada bottom of decknya ya 3 kartu disini aku dapat ada kartu trinity kamu sekarang ya fase baru dalam hidupmu kamu diajarkan untuk apa? untuk bisa membuat prioritas dan membuat adaptasi dimana adaptasi itu akan membawakan kamu ke dalam sebuah hidup yang benar-benar seimbang dan yang aku lihat disini kamu tidak meracuni dirimu sendiri dengan sebuah keputusan jadi kamu diajarkan untuk siap menerima resiko dengan mengambil keputusan yang tegas yang pertama yang kedua disini ada kartu apprentice kita melihat bahwa ya kamu disini tuh punya pikiran yang lebih apa? lebih terbuka lebih berpikir out of box jadi kebiasaan-kebiasaan lama kamu bisa mereview oh itu aku salah oh aku pernah melakukan hal kebodohan oh begini oh aku hubungan sama orang yang gak jelas gitu kamu disini sudah mendapatkan kepercayaan diri dan kalau aku lihat disini ada apa ya ada energi spiritual yang membawa kamu tuh untuk naik lebih tinggi apa naik lebih tinggi dalam arti tingkatan spiritualnya ya ini kita bicara mengenai badan kamu dulu ya badan kamu ya disini saya melihatnya kamu akan bebas kamu akan bebas dari namanya segala masalah ya terutama untuk masalah cinta harmonis sesuatu yang menurut aku itu gak penting kamu disini lebih ngerti gitu oh dia ini arahnya kemana nih ya aku punya pacar pacarku ini arahnya kemana serius kah? main-main kah? mungkin disini kamu udah bisa ngerasa gitu loh dan kalau misalnya kamu merasa kayak dia main-main ya dia banyak nyakitin hatiku kamu ada keberanian untuk berinisiasi pergi kenapa ada kartu migration? berinisiasi pergi ya kamu ingin bebas ini tiga keberanian dalam fisik kamu ini yang kamu lakukan nanti oke kedua kita ambil fase baru dalam hidup kamu satu dua dan ada bottom of deck ya aku ambil fase baru dalam hidup kamu wow teman-teman disini kamu memiliki tanggung jawab baru ya selamat mungkin ada beberapa yang belum diberikan keturunan aku melihatnya akan diberikan keturunan selamat kemudian disini kamu akan menerima kesempatan baru ya apapun itu rejeki pacar atau kehidupan ya pokoknya kamu akan masuk babak baru yang sebelumnya kamu tuh gak mengulang-ulang kejadian yang sama pokoknya intinya kamu akan dapat sesuatu pengalaman baru karena secara semesta itu memberikan namanya energi opportunity memberikan energi kesempatan bagus banget itu bottom of decknya intinya gitu ya wow there are two path ahead be true to yourself kamu akan didekatkan dengan orang yang membawa hati kamu berdebar-debar ya ada jalan ketemu dengan orang baru atau mungkin aja bisa aja orang lama tapi yang baik gitu ya bukan orang lama yang kriminal bukan orang lama yang gak jelas ya tujuannya apa kamu akan dibukakan jalan ketemu sama orang ini oke dan yang ketiga disini tidak lepas dari namanya kemelut-kemelut juga ya disini ada duri-duri tapi gak masalah karena duri-duri itu sebetulnya sebuah ujian untuk kamu mendapatkan kebebasan saya melihatnya disini kamu siap untuk tantangan baru kalau kita bicara sesuatu yang baru berarti hal-hal baru ya nanti kita akan lihat satu-satu ya teman-teman ini adalah fase dalam kehidupan kamu kamu disini terjadi ada perubahan kemudian ada pengetahuan yang baru dan disini ada keputusan penting itu yang aku lihat ya oke disini aku akan bacakan kembali mengenai energi kamu bener kan ada pergerakan ada anger ada consciousness ya teman-teman tapi kartunya ini in reverse dua berarti begini aku bisa bilang bahwa kamu akan maju kamu akan maju kamu akan lebih apa ya istilahnya kamu akan lebih ber inisiasi untuk aku gak bisa gini-gini aja berarti benar ya ada migration ada movement ini resonate akan ada pergerakan baru dalam hidup kamu oh iya disini kan kita lihat ada mata ada mata marah ain atau apapun ini ya itu akan hilang jadi kamu sekarang mungkin akan lebih sabar akan lebih akan lebih memahami bahwa tidak semua keinginan kita akan terkabul dan yang aku lihat ada kartu anger disini lebih menunjukkan bahwa apa bahwa kamu selama ini mungkin suka ngamuk-ngamuk suka marah-marah dan itu akan teredam ya kamu akan jadi orang yang lebih sabar lebih nerima lebih legowo ya emosi emosi ketika kamu melihat orang tidak bertindak sesuai dengan kemauanmu ketika ada pekerjaan yang mungkin udah udah banyak gitu ya kerjaan tapi salah nah kamu disini akan direm emosinya kamu akan jadi orang yang berbeda kenapa karena emosi itu racun emosi itu racun dan disini ada kartu consciousness nah ini harus penting nih harus aku kasih tau tingkat kesadaran kamu sepertinya itu belum mateng jadi kalau aku lihat ya kamu tuh masih akan banyak kayak tergoda dengan segala sesuatu yang halu-halu delusi ya cinta-cinta gak jelas ini hati-hati ini akan jadi peringatan ini warning ini gak bagus nih kalau consciousnessnya begini berarti secara kesadaran badan dua dimensimu kamu gak memahami betul badan kamu itu maunya gimana kalau kamu merasakan sakit beban pundak misalnya sakit di pundak berarti ada sesuatu yang harus kamu rilis tanggungan-tanggungan jangan semuanya ke kamu kalau sakit kepala berarti kamu terlalu banyak overthinking nah disini saya melihatnya ada yang masih belum selesai dalam memahami tubuhnya jadi keinginan hati itu lebih besar daripada keinginan maunya fisik kamu harus belajar untuk lebih napak bumi harus lebih napak bumi takutnya delusi mungkin cinta buat orang-orang yang belum mendapatkan pasangan biasanya cinta-cinta gak jelas demen kayak drama-drama mencintai angin mencintai udara ini hati-hati gak bagus ini kartunya ingat kamu harus realistis berarti ini kamu realistisnya masih kurang harus ditingkatin lagi realistisnya apa aku pakai kartu baru ya gak baru sih udah lama cuman aku baru munculin lagi teman-teman kita akan lihat fase baru apa dalam hidupmu fase baru apa dalam hidupmu kita mulai dulu dari kelahiran baru ini aku akan ambil sebagai tema besar kita lihat ada sebuah kelahiran baru dalam hidupmu apa kelahiran barunya teman-teman kamu diberikan kekuatan untuk bisa lebih mandiri saya melihatnya semesta itu memberikan kekuatan untuk memberikan kamu kesempatan kamu sendiri kamu gak boleh ngajak siapa-siapa nah ada kelahiran baru berarti disini dalam arti kamu diberikan energi mandiri untuk membawa kamu ke segala kemungkinan untuk wanita yes jawabannya mungkin ada yang bisa hamil atau memiliki keturunan lagi atau yang belum diberikan keturunan saya melihatnya secara fisik akan diberikan keturunan amin seven of cups terkait dengan harapan-harapan dengan impian dengan pilihan kamu disini akhirnya bisa memutuskan segala sesuatu yang dari banyak pilihan kamu memilih sesuatu yang terbaik nah disini ada kartu determination kita bicara mengenai prince of sword atau page of sword kamu disini akan dibukakan namanya kebenaran ketika kamu memilih sesuatu kamu memilih jalan ada sebuah kebenaran depan mata dari konsekuensi kamu memilih sesuatu nah disini kita akan lihat lagi sebetulnya pilihan kamu itu apa nanti ke depannya saya melihat kamu punya planning punya pekerjaan punya planning dan kalau aku lihat kamu nanti kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk bekerja di sono bekerja di mana di satu perusahaan entah kamu ikut orang tapi kamu akan diberikan diberikan apa namanya opportunity itu bagus banget sayang kalau kamu tidak memutuskan untuk mengambil sesuatu ini kita lihat lagi ya kamu 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 kayaknya nanti akan tertarik kamu memikirkan penawaran yang aku lihat ada sebuah penawaran dimana penawaran ini termasuk menunjang masa depan kamu kalau aku boleh kasih saran sedikit mengenai kelahiran ini ya mengenai kelahiran ini ini kan sebagai awal baru jadi menurut aku kamu gak usah kayak tebang pilih sih gak usah kayak seleksi seleksi lagi ada kesempatan depan mata langsung disumber aja karena saya melihatnya disini kayaknya bakalan ada penawaran nih sama kamu pekerjaan ya terus rencana-rencana yang tertunda itu kayaknya tuh didorong untuk diselesaikan banyak hal yang harus kamu selesaikan jadi kalau aku bilang renungnya tuh gak usah lama-lama karena di depan mata kamu itu sudah ada jawabannya teman-teman disini sepertinya aku melihat kamu mungkin akan berpergian ya aku melihat kalau sesuatu yang baru mungkin kamu akan diberikan peluang baru bekerja di tempat lain yang pasti ini kayak ada kepindahan ada migrasi entah kamu pindah kerja entah kamu dihajak di perusahaan orang terus ada kartu di chariot itu ada sebuah kegiatan baru yang pasti akan menyibukkan kamu karena saya melihat ada sebuah masa transisi dimana transisi ini cukup sekali untuk menyita waktu terkait dengan masa depan kamu kamu mungkin keterima di pekerjaan impian dengan gaji yang oke dengan gaji penawaran dengan pertimbangan yang oke misalnya terus disini ada mungkin yang punya planning untuk membesarkan usaha saya melihatnya ini gak usah lama-lama karena Tuhan sudah kasih kekuatan kamu untuk menjalankan itu terlepas dari resiko ke depan nanti kita bacakan resikonya tapi yang saya lihat kamu akan cukup sibuk disini cukup sibuk untuk apa untuk menata kembali dan membuat perubahan karena ada perjalanan baru ada juga mungkin yang pindah pindah tempat pindah rumah akan butuh waktu untuk pindah wow teman-teman ini kartu kesadangan aku ada namanya keseimbangan ada sesuatu yang bisa kamu tuju kita bicara mengenai ten of pentacles kamu disini itu sepertinya akan meninggalkan kesan baik terhadap orang dan kalau aku lihat kamu itu kayak mendapatkan sesuatu yang besar entah ini rejeki entah ini pekerjaan yang besar sama aja kalau kita bicara mengenai lingkaran ada 10 pentacles artinya apa ini uang besar ini chance besar buat kamu bisa berupa uang bisa berupa kesempatan tapi ada sebuah kesempatan yang kamu bangun ada keseimbangan ada yang dibina sama kamu ini keren banget keren sekali karena aku melihatnya gini kamu sudah cukup untuk maju sebetulnya aku tidak tahu apa yang menghalangi kamu entah yang menghalangi perasaan entah yang menghalangi situasi kondisi tapi yang aku lihat kamu sudah cukup berani untuk mengambil sebuah keputusan karena kenapa ketika ada perjalanan baru maka ada tantangan baru hasilnya pun baru dan yang aku lihat disini gak usah ragu-ragu untuk mengambil sebuah kesempatan karena ini duit teman-teman rejeki uang besar kamu harus ambil oke kita akan lihat kemungkinan lainnya ini masih dalam tahap di birth atau kelahiran kembali kelahiran kembali dirimu wow ada kartu six of cups ini seperti harapan yang kamu ingin-inginkan kamu punya manifestasi gak sih manifestasi itu ya manifestasi itu akan datang untuk kamu dan disini kita lihat ada kartu high priestess kamu pengen apa kamu ada keinginan yang tidak disampaikan ke orang gak ini akan ada jawabannya kamu akan menerima namanya pelajaran juga kamu akan menerima sebuah pesan gitu dari semesta bahwa ini loh doa kamu yang aku kabulkan ya semua itu misteri teman-teman tergantung kita itu percaya atau gak sama Tuhan ya sekali lagi aku selalu bilang percayalah sama Tuhan karena kartu tarot ini hanya sebagai media untuk aku ngasih tahu ke kalian bahwa disini ada sesuatu yang berjalan sesuatu yang besar sekali buat kamu ya teman-teman nah kita tutup pembacaan ini sekarang kita masuk ke yang baru-baru dalam cinta apa yang baru-baru dalam cinta oh kartunya mesti beda nih nah kalau kartu cinta saya pakai ini aja ya nanti kalau tantangan aku pakai lagi kartu yang itu sebagai pembeda aja dalam cinta dalam cinta disini ada dua jalan ya yang masing-masing berbeda dipertemukan kamu harus jujur sama perasaan kamu supaya apa kamu bisa menarik orang itu ya kita lihat wow ada kesempatan cinta baru nih ada kesempatan cinta baru karena kartu three of ones disini itu lebih menunjukkan bahwa kamu mungkin udah gak mau sama yang lama bagus ini doa kamu buat kamu yang single itu ada jalan ke depan hai disini kamu akan kedatangan tamu alias kedatangan orang baru karena kita bicara ya kamu buka pintu dia datang tuh ke kamu kita akan lihat siapa kita akan lihat siapa dia orang yang datang ya kita akan lihat siapa orang yang datang orang yang baru ini saya bacakan ya orangnya baru bukan orang yang lama ada kartu net of sword disini ada seseorang yang pengen berkenalan dengan kamu kita bicara mengenai net of sword itu apa sih net of sword itu mungkin dia punya jiwa muda orangnya agak cerewet orangnya dengan lifestyle itu bagus dan dia disini siap memberikan atau mengganti orang lama dalam hidup kamu karena yang saya melihatnya dia ingin ada perubahan orang ini membuat perubahan dan orang ini suka ngomong kamu mungkin komunikasi sama dia itu kayak baru kamu komunikasi mungkin ini orang baru yang baru komunikasi tapi langsung nyambung orangnya disini sudah punya pekerjaan dalam arti dia masih single mapan dia suka hidup seleranya bagus seleranya bagus sekali dan dia disini mungkin pebisnis saya melihatnya pebisnis atau dia punya usaha tantangannya adalah kamu tidak boleh cemburu sama orang ini karena orang ini punya banyak jaringan yang luas bahkan ketika saya melihatnya dia ini banyak dikagumi lawan jenis jadi kamu tidak boleh cemburu sama orang itu karena dia punya link besar kalau dia pebisnis kalau dia pegawai dia adalah seseorang yang punya banyak teman orangnya mandiri dia suka berpikir jauh dari umurnya saya melihat kartu emperor orangnya cukup disegani karena orangnya ini punya sens and sensibility yang bagus kalau kamu tidak tahu sens sensibility kamu bisa cek ke google itu artinya apa dia punya respect dia punya jiwa pemimpin yang bagus dan kalau dia laki-laki dia punya sosok kebapaan dibalik dia punya teman yang banyak saya melihatnya ada kartu two of cups artinya orang ini memiliki perasaan spesial dan khusus kepada kamu dari sekian banyak yang dipilih ternyata hanya kamu well menurut kamu gimana kamu happy gak dengan orang ini kita akan lihat lagi ya belum selesai teman-teman kita akan lihat ciri-cirinya dia lagi mungkin kamu akan ketemu dengan orang ini aku akan bagi dua ini bisa cowok bisa cewek kita lihat ciri-cirinya aku akan buka lima kartu untuk dia yang wanita jika kamu cowok kamu pilih yang wanita ini jika dia pria jika dia pria orang yang baru untukmu kita lihat sama-sama ya untuk dia yang wanita jadi kamu pria dia wanita ciri-cirinya orangnya itu suka jual mahal saya melihatnya dia kalau buat keputusan orangnya gengsian orangnya itu suka kasih gaslighting sama kamu dan dia itu kalau misalnya apa namanya gak suka sama seseorang dia akan nunjukin gak suka jadi orangnya termasuk keputusan itu penting buat dia orangnya suka membuat sebuah keputusan dan orangnya termasuk bijak orangnya agak mendominasi saya lihat kalau kamu yang pria siap-siap kamu akan ketemu sama seseorang yang mungkin ngatur kalau cewek cerewet bawel ngatur terus kamu harus siap-siap juga karena disini dia itu suka simpen duit dalam arti kalau secara materi mungkin orang ini apa namanya ya kebumiannya itu kenceng dia suka duit oke kemudian orangnya itu mungkin akan jadi apa ya suka kayak dikit-dikit itu manja gitu loh pengen kayak di treat like putri ya orangnya pengen dimanja pengen ada waktu waktu kamu itu untuk dia dan disini termasuk ya kalau kamu cowok kamu untuk mendapatkan dia itu harus dengan perjuangan karena sayangan kamu juga banyak buat yang wanita kamu ketemu sama orang yang suka berpikir dalam arti dia suka memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi suka memikirkan segala kemungkinan kemungkinan yang belum tahu kedepannya kayak apa jadi pemikir orangnya baik suka menolong saya melihatnya dia datang di saat kamu lagi sakit hati karena cinta dan lain-lain kemudian orangnya sangat friendly aku bilang temannya banyak friendly terlalu friendly malah lalu disini yang aku lihat dia percaya sama tarot mungkin suka percaya sama supranatural yang aku lihat yang ini juga mungkin dia suka nonton cerita horror dia punya hobi nonton cerita horror kalau ini dia pernah kehilangan kehilangan orang tua kehilangan kekasih kehilangan anak maybe tapi ada sesuatu yang dia ditinggal dan ini kehilangan mungkin orang tua kenceng orang tua atau adik saudara dan lain-lain atau mungkin kehidangan istrinya bisa jadi dia sukanya dengan sesuatu yang orangnya termasuk orang yang tertutup tapi dia suka topik yang konspirasi dia suka apa ya mungkin dia suka nonton tarot juga mungkin dia suka nonton tarot suka nonton konspirasi suka list-list cerita misteri itu itu orangnya ya oke dan kita akan lihat orang yang baru ini kepada kamu karena ada jalan yang terbuka itu ciri-cirinya tadi ya jalan terbuka as of once teman-teman saya melihatnya dia siap untuk starting dari nol sama kamu ya memulai sesuatu dari nol sama kamu dia berani dan dia siap orangnya ini termasuk orang yang bijak karena apa segala sesuatunya itu dipikirkan gitu loh dia sudah tahu konsekuensinya sama kamu seperti apa oh iya kalau dia wanita orangnya irit kalau cowok dia lebih helping menolong kamu akan mendapatkan kenyamanan dan disini ada kartu night of ones orangnya ini termasuk orang yang kreatif dia suka memberikan motivasi sama kamu tetapi ya jujur ya teman-teman kamu ketemu sama orang sama-sama misterius dalam arti dia suka menjaga privasi dia gak suka tuh kalau kamu korek-korek sesuatu yang dia gak ceritain jangan diunggit-unggit masa lalu ya kalau ketemu sama orang ini sekarang kita lihat dimana kamu ketemu dengan orang ini dimana kamu ketemu dengan orang ini Tuhan bukakanlah buat para subscriber atau para penonton yang belum subscribe please subscribe dong ya saya lihatnya gimana dia datang ke kamu mungkin dari temen temen ke temen mungkin kalau saya lihat sih ini sesuatu yang real ya orangnya nyata temen ke temen dia bersedia bertemu fisik sama kamu ada kartu temperance termasuk orangnya tuh sabar ya orangnya termasuk sabar dimana kamu ketemu sama dia mungkin dari pertemuan temen online juga bisa sih temen temen tapi dia bersedia bertemu fisik mungkin kalau kamu traveling kamu juga bisa ketemu sama orang ini dalam perjalanan traveling aku lihat dalam perjalanan atau kamu sedang kemana ketemu sama dia terus dari sosial media juga bisa karena aku melihatnya disini ada kartu temperance jadi 50% dari sosial media 50% ketemu langsung dan aku melihatnya kartu the full ini mungkin mungkin kalau kamu lagi dinas lagi apa itu nanti kamu ketemu dengan orang ini bisa jadi kamu lagi jalan kemana tiba-tiba dia ngajak kenalan who knows gitu gitu nah teman-teman sebelum aku masuk ke pembacaan akhir aku pengen buka oracle ya buat kamu sebentar sebelum kita masuk ke pembacaan akhir apa tantangannya ya nanti kita akan lihat tapi itu bacaannya sedikit aja kalau tantangan aku kasih tau banyak nanti aku membuka jalur langit lagi jangan ya oke ya sampai sini intinya adalah hidup itu ditujukan untuk memulai sesuatu dengan cepat terkadang kita itu kayak suka menghold sesuatu yang which is sebetulnya gak penting buat kita gitu kan tapi apa yang kamu hold itu harusnya sudah mulai kamu perhatikan karena tidak ada gunanya untuk duduk dan mengharap terus kamu harus move on karena kamu akan ketemu dengan seseorang yang sangat sangat cepat waktunya ya orang ini adalah orang yang memiliki confidential confidential lagi mempunyai percaya diri dan bisa membuat kamu terpanah jadi kesannya kartu ini itu ngomong eh move on dong loh gitu ya kemudian kita akan lihat hambatannya apa sih ini sedikit aja ya teman-teman apa hambatannya hati-hati ya mungkin terkait dengan orang-orang di sekitar kamu kamu tetap tidak akan lepas dari namanya rasa sedih atau dikecewakan di sini mungkin ada kata-kata atau omongan orang dari pergaulan kamu dari circle kamu dari teman kamu yang mungkin akan nyakitin kamu dan saatnya di sini apa kamu menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang diomongin mungkin bisa aja nih bos kamu bilang ah dia gak mampu dia gak ini bisa jadi loh tapi kamu harus hati-hati kenapa karena orang-orang yang nyinyir yang cuma mau didengarkan pendapatnya itu adalah orang yang buat kita gak maju mendingan gak usah direken jadi kamu dengan apa ya kamu tuh perlu untuk membuktikan sesuatu untuk dirimu sendiri bukan buat mereka karena di sini kamu masih akan mendengar-dengar energi-energi nyinyir dan disitulah kamu harus move on dan kuat oke dan sekarang kita akan lihat ya aku akan buka zodiac dan juga nama-nama untuk cinta untuk cinta yang kubacakan kita lihat sama-sama untuk cinta yang kubacakan ada zodiac apa di sini ini ya ada libra mungkin orang yang datang ke kamu punya sun moon rising libra ada taurus ada cancer pisis kemudian aquarius gemini dan juga di sini sebentar di sini virgo oke dia punya sun moon rising itu atau kalau kamu gak tau zodiacnya aku akan bukakan namanya kita punya i g z k r nih l t y b a q dan p satu lagi ya dua deh u nih deh oke ini teman-teman i g s k r l t y b a e q p e u x terima kasih yang sudah kutridinganku untuk hari ini aku harap kalian nonton aku harap kalian suka see you when i see you i love you bye bye here you